Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini Kita berdoa dulu ya Ibu minta imam untuk memimpin doa imam Silahkan imam Untuk mengawali kelas pada pagi hari ini Berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing Berdoa mulai Terima kasih imam Semoga kegiatan kita berjalan lancar Apa kabarnya hari ini anak-anak? Selanjutnya kita cek dulu Kondisi jaringan hari ini bagaimana? Bancar bu Bancar bu Bancar bu Bancar bu Bancar bu Jelas terdengar? Jelas Gambarnya juga terlihat ya Gambar ibu terlihat Kemudian Jangan lupa juga Cek kondisi baterai HP Atau laptop kalian ya Kalau lobet Jangan lupa segera di-carger Biar tidak terputus di tengah ya Kemudian Aturan pembelajaran kita hari ini Ibu minta selama kegiatan pembelajaran Kalian selalu on camera Jadi kameranya selalu tetap menyala Agar ibu dapat memantau Dari sini ya Kemudian Untuk mikrofonnya Jangan lupa di-mode atau di-matikan Ketika sudah selesai berbicara Dan ketika ingin berbicara Kembali mikrofonnya Dinyalakan Agar semua bisa mendengar Selanjutnya Ibu akan mengecek Daftar hadir kalian dulu Melalui grup kasus Sudah 32 siswa Mengumpulkan daftar hadir Berarti sudah mengumpulkan semua Selanjutnya Selanjutnya Ibu akan memutarkan video menarik Untuk kalian Setelah kalian lihat bersama ya Bahwa pinguin tadi Secara bersama-sama Mereka tidak jatuh ke air ya Ketika ada ikan paus Mendekati mereka Kemudian semut-semut kecil itu Tidak terhisap ya Kemudian Kepiting juga Tidak bisa dimakan oleh bulung ibu ya Kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan baik Jadi Hikmah dari video tadi Kerja sama tim itu akan menghasilkan Sesuatu yang baik Ketimbang bekerja sendiri Hari ini Itu kita akan menunjukkan Materi pekan lalu Sebelum belajar tenang kalor Ibu ingin mengingatkan kalian terlebih dahulu Tentang pelajaran pekan lalu Yaitu tentang pemain Waktu kalian belajar tentang pemain pekan lalu Kalian pas masih ingat ya Ketika suatu benda Diberi panas ya Atau dipanaskan Atau benda itu menerima panas Bagaimana suhu benda tersebut? Suhunya itu meningkat bu Jadi lebih besar dari suhu yang awal Ketika benda itu diberi panas Maka suhunya meningkat dari suhu yang awal Artinya benda itu mengalami perubahan suhu Oke baik Mesti ingat ya Jadi semakin besar panas yang diberikan Maka suhunya juga semakin besar Artinya suhu dan panas itu berbanding burus Hari ini itu kita akan belajar materi kalor dan perubahan wujud Pernah kan kalian melihat kejadian seperti gambar? Oke gambar yang pertama ya Ini ada gambar lilin yang menyala Kemudian lilinnya meleleh ketika dinyalakan Kira-kira kenapa ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan dari gambar yang pertama ini? Bu persilahkan Karena lilin menerima panas dari nyala apinya bu Jadi karena ketika lilin dinyalakan Lilinnya menerima panas dari api Oke bagus ya Selanjutnya sekarang gambar yang kedua Ini salju Ketika musim panas tiba Maka salju ini akan mencair Kira-kira kenapa? Ada yang bisa? Karena salju itu terkena menerima panas dari sinar matahari Yang menyebabkan salju itu berubah wujud menjadi cair Oke terima kasih si Fiska Jadi menurut Fiska Salju ini terkena panas oleh sinar matahari Sehingga saljunya mencair Materi hari ini itu berkaitan dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 3.5 ini tentang pencapaian pengetahuan kalian Kemudian untuk KD 4.5 ini tentang keterampilannya Nah dari kompetensi dasar ini Maka tujuan pembelajaran kita hari ini ya Menggunakan pendekatan saintifik Model pembelajaran PBL Melalui pengamatan Kemudian percobaan Literasi Diskusi Dan penyajian data Peserta didik atau kalian dapat mendeskripsikan Menganalisis ya pengertian kalor Kemudian untuk sikap Selama pembelajaran ini ibu akan menilai sikap kalian Kemudian untuk keterampilannya Nanti ibu nilai pada saat kalian melakukan percobaan Kemudian diskusi Presentasi dan LKPD Itu yang akan kalian pukul Nah selanjutnya Kerjakan pre-testnya Sembari disini ibu akan mengecek melalui Google Drive Nilainya beragam Gak apa-apa ini hanya untuk mengetes kemampuan awal kalian ya Jadi nilainya yang kecil jangan kecewa Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Pada saat post-test nanti nilainya jadi besar Perhatikan gambar ini Ketika kita memanaskan dua wadah Sama-sama berisi air Tapi yang satu wadah Misalkan airnya masanya 1 kg Kemudian yang satu wadahnya masanya 2 kg Kira-kira dari dua wadah itu Mana yang lebih banyak membutuhkan panas Agar dia lebih cepat mendidih Air yang masanya lebih sedikit Karena panas api yang diterima air juga sedikit Ketika kita memanaskan minyak goreng Dan memanaskan air Misalkan ada dua wadah Satu kita isi minyak goreng Kemudian yang satu kita isi air Banyaknya sama Misalkan sama-sama 1 liter minyak goreng Dan 1 liter air Kira-kira mana yang lebih cepat panas Kalau apinya sama besar Minyak bu Minyak Kenapa minyak? Karena kalor jenis minyak itu lebih kecil dibandingkan air Misalkan kita memanaskan dua wadah Yang sama-sama air Sama-sama banyak Sama-sama 1 kg air Apinya juga sama Hanya suhu awalnya berbeda Misalkan yang pertama Suhu airnya 20 derajat Celcius Yang kedua suhu airnya 50 derajat Celcius Kira-kira mana yang lebih cepat mendidih? Air bersuhu 50 derajat Celcius Lebih cepat mendidih bu Dikarenakan suhu air Mula-mulanya yang sudah tinggi Bagus sekali ya Kita lanjutkan menonton video Ada video menarik kembali Yang akan ibu tayangkan Tapi ini gelas akunya terisi air Kalau tadi gelas akunya kosong Kalau ini gelas akunya terisi air Ibu tanyakan dulu Ada yang memberi tanggapan dari gambar dan video yang kita tonton tadi? Tanggapan saya Panas itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya zat Jenis zat dan suhu awal zat Panas juga dapat merubah wujud zat Yaitu mencair atau meleleh Oh iya Jadi menurut Rafflesia Dari gambar dan video yang tadi kita amati Bahwa panas itu berpengaruh oleh banyaknya Jenis zat dan suhu zat Kemudian panas itu dapat merubah wujud zat Ibu sudah membagikan LKPD ya Sudah di print semua LKPD-nya anak-anak? Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah ada kelompok Kalau LKPD-nya sudah di print Kalian sudah ada kelompoknya Nanti dalam kelompok masing-masing Silahkan mencoba Lakukan percobaan Pet simulasi Untuk percobaan kalor Seperti gambar ini Seperti yang Seperti biasanya Kalian ibu persilahkan masuk ke breakout Ke kelompoknya masing-masing Silahkan ibu persilahkan anak-anak Jadi disini kita memanaskan minyak dan juga air Dan terlihat pada termometer Terus pada minyak lebih cepat naik dibandingkan air Terus kalau yang masa besi sama batau itu kalinya apa? Oke sudah semua anak-anak percobaan sama diskusinya Sudah bu Sudah bu Oke selanjutnya Kita akan membahas LKPD-nya Tahu ya alasan-alasan ini sudah tahu? Sudah ditulis di LKPD-nya? Atau ada kendala anak-anak? Sudah bu Menganalisis data Sudah dianalisis datanya? Atau ada kendala? Ada yang mau ditanyakan ke ibu? Boleh Untuk pengertian kalor Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor Faktor perubahan suhunya Pengaruh perubahan suhu Bisa semua ini mengisinya anak-anak? Bisa bu Bisa Ada kesulitan menarik kesimpulan? Atau perlu ibu bantu? Bisa bu Bisa ya Jadi kalau mustah Kita lanjutkan ke presentasi ya Kalian presentasi Silahkan Kelompok siapa yang mau presentasi? Ibu persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azharari Najaya Dari Kalsubas Muka Saya akan mempresentasikan Materi mengenai kalor dan perubahan wujud Kesimpulan yang dapat diambil dari Pernyataan di atas adalah Kalor adalah suatu bentuk energi Atau panas yang berpindah Dari sistem yang suhunya lebih tinggi Ke sistem yang suhunya lebih rendah Persamaan kalor dapat dinyatakan Dengan K sama dengan M M C delta T Faktor-faktor yang pengaruhi kalor adalah Masa, kalor jenis, dan perubahan suhu Kalor jenis adalah Banyaknya kalor yang diserap oleh 1 damzat Untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat celsius Yang dapat ditulis dengan persamaan C sama dengan Ki per M kali DT Perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor Dan dapat berupa S menjadi air atau mencair Air menjadi uap atau menguap Sekian presentasi dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu berikan dulu Penguatan materinya Jadi kalor itu Berbanding lurus dengan nilai masa Berbanding lurus dengan kalor jenis Dan berbanding lurus dengan perubahan suhu Artinya Semakin besar masanya Semakin besar kalor jenisnya Dan semakin besar perubahan suhunya Maka kalor yang dibutuhkan zat itu juga akan semakin besar Kalau misalkan ditanya Berapakah kalor yang dibutuhkan Untuk mengubah S dari min 40 derajat celsius Menjadi 120 derajat celsius uap air Nah maka disini kita hitung satu-satu Jadi nanti dijumlahkan Ki S Ditambah Ki Lebur Ditambah Ki Air Ditambah Ki Uap Ditambah Ki yang ini juga Kalau paham kita lanjutkan ke contoh soal Nah ini ada contoh soal Di kalor yang dibutuhkan Itu adalah 71.250 kalori Nah sekarang hatihan soal ya Jawabannya adalah Dilakukan perhitungan maka inilah hasilnya 95 kilokalori Betul ya Kalor yang totalnya itu tadi ya 95 kilokalori Itu nilainya lebih kecil dari kalor yang 1100 kilokalori Maka es tadi itu sampai mendidih Dan bentuknya adalah uap air ya Sampai menjadi uap air ya Grafiknya kira-kira seperti Untuk LKPD Anak-anak tolong di foto Kemudian di scan Kumpul di bagian LKPD Di Google Passroom ya Seperti biasanya Sekarang kita menyimpulkan Kegiatan pembelajaran kita hari ini Ada yang mau menyimpulkan kak Membantu menyimpulkan Silahkan Untuk persamaan kalor juga dapat dinyatakan Dalam Q sama dengan M dikali C dikali delta T Kesimpulan kita hari ini Kalor adalah suatu bentuk energi Atau panas yang berpindah Dari sistem yang suhunya lebih tinggi Ke sistem yang suhunya lebih rendah Kemudian Perubahan wujud zat Itu dipengaruhi oleh kalor ya Jadi kalor itu bisa mengubah suhu Dan bisa mengubah wujud zat Terima kasih kepada anak-anak Yang sudah aktif hari ini Kemudian yang belum aktif Semoga di pembelajaran selanjutnya Akan lebih aktif lagi Nah ibu akan memberikan post test Silahkan ya Dibuka Buka di GCRnya ya Post testnya ya Ibu kirim Ibu beri waktu Sudah ya Ibu lihat ini Sudah masuk semua nilainya Bagaimana pembelajaran fisika hari ini Anak-anak Menyenangkan Menyenangkan Kalian yang di rumah Jangan lupa Kalian harus banyak berlatih Mengerjakan soal-soal ya Boleh kerjakan soal-soal Yang ada di materi aja Materi selanjutnya Kita akan belajar Tentang Azaz Black Jadi Pelajari materi-materi Tentang Azaz Black Yang ada di buku Atau kalian boleh baca-baca Di Google ya Sebelum menutup pembelajaran Kita berdoa dulu Coba pimpin doanya kok Untuk mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Berdoa menurut agama Kepercandaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya Alhamdulillah Terima kasih Riko Terima kasih anak-anak hebat semua Semoga kalian sukses ya Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 selamat menikmati